Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu dalam hidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihadah dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Bi rahmatika ya Amin Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Ayo belajar surat Al-Kawshar Submateri Pesan Surat Al-Kawshar Surat Al-Kawshar adalah surat yang ke-108 di dalam Al-Quran Surat Al-Kawshar terdiri atas tiga ayat Dinamai Al-Kawshar karena diambil dari kata yang terdapat di ayat pertama yang berbunyi Inna A'poyna Kal-Kawshar Yang artinya adalah Al-Kawshar itu nikmat yang banyak Pokok-pokok isi surat Al-Kawshar adalah sebagai berikut Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak Yang kedua perintah dari Allah agar kita mendirikan sholat dan berkurban Yang terakhir Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh pembenci-pembencinya Nah anak-anakku sekalian setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini Kalian pelajari sendiri di rumah bersama kedua orang tua Buku pelajaran PAI Bab pesan surat Al-Kawshar Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rindu dari Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdallah dan doa penutup majelis Alhamdulillah yurrahman 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 Subhanakum wa umma Wabih hamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atuhu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakum wa umma